musik 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 aduh berat banget ini funis aduh berat ya mas berat ya mas berat berat kan ini dia pakal pakal itu ngomong apa sih artinya pakal itu artinya kental pakal itu bahasa sasak bahasa sasak khas dari lombok berarti ya bahasanya pakal berarti kental pudis jadi kita harus punya ciri khas sendiri oh makanya namanya es coklat pakal ah baru juga satu baskom itu beratnya gak seberapa loh malvino karena warung ini tiap hari bisa bawa lebih dari 100 liter coklat alias lebih dari 3 baskom wadidaw hahaha yes warung es coklat pakal nkm emang lagi rame-ramenya semai teram lombok pudis kental banget kental banget wah kayaknya aku pengen coba bikin dong boleh gak oke 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 kalau yang rasa apa emang ada apa aja bu ada rasa banyak rasa sih kebetulan ada rasa yang original kurian ada yang cream cheese kita cream cheese nya pake yang kayak di mall juga ada yang maca ada yang maca juga kita pakenya kayak yang di mall disini best seller yang best seller itu yang original terus aku mau original 1 terus sama satu turian mau durian juga oke alpukat habis alpukat habis udah habis iya habis saya telat ada yang maca sama yang cream cheese maca aja oke berarti 3 aku pesen ya bu oke oke kan padahal baru buka sejam yang lalu tapi udah ada varian yang habis ah aja tuh pudis hehehe memangnya dibuat gitu iya seperti itu wah paten ini satu uh 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 nikmat banget ini pudis satu terus abis itu baru es baru susunya baru susunya ini susunya dia dikasih terus ya tetep dingin pudis coklat yang dipakai dibuat dari coklat bubuk yang dimasak pakai sedikit gula dan campuran susu adonan ini dimasak selama 2 jam sampai coklat itu bener-bener kental kayak begini oke bu pokoknya yang dureng sama yang maca ibu yang bikin yang lagi ya oke 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 disini ada apa lagi bu ada tape goreng tape siusong masih ada gak? masih ada nah saya mau deh itu satu terus ada apa lagi bu ada kita ada chicken nyam-nyam alat korean dan sausnya pun bikin sendiri oke 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 ini mah jepang jadinya salah ini mah jepang ini korean juga oh iya kimchi eh kok kimchi salah juga iya udah deh bukan bukan buka gumowo gumowo sarange 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 ya foodies jadi banyak ya pesenannya hahaha gak apa-apa lah biar kita kenyang oke foodies udah ada 3 macam minuman warung coklat pakel NKM gorengan tape dan ayam-nyam-nyam langsung kita eksekusi aja yuk hehehe naduknya agak sedikit lebih usaha dikit ya karena emang bener yang dibilang coklatnya itu tebel ya jadinya ngaduknya tuh gak gak cukup sekali dua kali harus berkali-kali gini nih tuh dan emang terlihat warna coklatnya pun semakin tebal saking pakel atau kentalnya nyedotnya juga butuh tenaga nih budies tapi pas coklatnya sampe di tenggorokan mah wih lazis banget yang dayan manis coklat strong nih wah kalian wajib cobain sih yang pasti ya yang pasti ya rasa coklatnya tuh pekat manis tebel jadi gak yang cuman kayak coklat yang mumpang lewat gitu enggak ini bener-bener kayak boltnya ada di mulut berasa berasa coklat mewah deh dan ini seger banget budies enak banget budies tidak sesu putih katanya sih rasanya gak kalah sama yang ada di mal-mal yuk kita cobain yuk enak macanya tuh kalo Vino bilangnya tuh kayak medium gitu lah kentalnya tetep kental tapi gak sekental sih coklat lebih dibawa kental di coklat sedikit pasang macanya keluar terus udah gitu manisnya pas gak bikin ennek matanya juga pas dan ini seger banget jadi kalo misalkan kalian lagi pengen minum yang buru-buru yang haus banget kalian minum ini enak banget pasti masuk ke biset langsung kayak klik 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 kita tau udah abis aja gitu berbeze dengan yang macak kalo yang varian durian pake campuran coklat pakelnya di budies jadi ini mix kombo coklat pakel plus buah durian pakel hahaha mantap gokil budies Gokil Ini enak banget Masih ada berasa buah durian ya Jadi durian itu bukan cuma perasa ya Duriannya memang dipakai durian buah beneran Pas kita shake gini Duriannya pecah Gitu di dalam Kecampur sama si coklat Dingin, seger Ketemu rasa durian Coklatnya juga mantep banget Gila Ini Eden Foodies Ini rasanya tuh kayak semacam Di luar angkasa gitu Durian yang dipakai juga bukan durian lokal loh Alias durian kane khas Lombok Utara Makanya rasanya legit manis Belas banget Nah nah Minumannya udah dulu kali ya Vin Dari tadi udah dimanggil-manggil Opamal Vino tuh kita gas kan Ayam nyam nyam Alias ayam tepung goreng yang dilumuri sama saus gojujang Ala Korea Cenderung ke Asam pedas Tapi ada manisnya Tuh kan bingung kan Jadi Banyak rasa yang ada di dalam sini Di sausnya ya terutama ya Nah Kalau kalian Gak suka pedas Better sausnya disampingin aja Bisa saus kecel aja Karena Kayaknya pedasnya agak-agak delay gitu Coba campur pake gorengan tape-nya Cocok gak sih Malfino? Ini Adalah gorengan tape-uli Rasa tape-nya keluar banget Terus dia gitu Lebek dalamnya Luarnya garing Pas banget Enak banget Ngomong-ngomong Kalau kita makan ini Minumnya es coklat tadi Itu ketemu banget Cocok banget Foodies Nggak heran Kalau es coklat pakel Dan varian rasa lainnya Itu bisa laku-kuku Sampai seribu gelas per hari Selain lazis Ya emang karena harganya Juga receh sih 15 ribu Untuk yang pakel original Dan 20 ribu Untuk varian rasa lainnya Kalau gorengan 10 ribu Dapet 6 biji Foodies Sementara ayam Nyam-nyam Cukup 15 ribu aja Per porsi Nah Kalau gak mau kehabisan Kayak Malfino Ya Foodies datangnya Ya Teng di jam 4 sore Oke post mereka baru buka Yaudah jangan lupa Untuk terus nonton Makan receh Karena cuma dimakan receh Menunya receh Tapi Soal rasa Buka receh Han Han